Hai assalamualaikum halo semuanya teman-teman apa kabar jumpa lagi sama aku di channelnya Isma Jahira nah di video kali ini tipsnya adalah gimana cara merontokkan masalah flek hitam cara mencerahkan wajah dan juga bisa mengurangi masalah kerutan dan juga komedo nah jadi disini aku mau buat sabun khusus perontok flek hitam dan disini aku akan racik sendiri jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan simak aja videonya sampai selesai namun pastikan pula untuk support channelnya biar channel ini makin ramai tambah maju itu dengan cara subscribe like share maupun komentar nah untuk meracik sabun perontok flek hitam jadi untuk bahan yang kita butuhkan pastinya adalah sabun wajah nah disini teman-teman bisa menggunakan sabun wajah merek apapun yang cocok di kulit wajahnya nah kalau aku sekarang lebih suka menggunakan sabun wajah yang dari Kelly ini Kelly lemon shop ya teman-teman mungkin teman-teman sering ataupun sudah mencoba sabunnya satu ini karena ini pas digunakan ke wajah enak banget kemudian halus juga dan rasanya kesat gitu jadi kayak sel-sel kulit mati ataupun kotoran-kotoran yang nempel di wajah itu kayaknya langsung bersih gitu ya terhempaskan dengan menggunakan sabun ini teman-teman bisa beli sabun Kelly lemon shop ini di warung mungkin atau di toko kosmetik di supermarket banyak ya atau sekarang sih lebih baik belinya di toko online aja ya lebih aman nah untuk harganya teman-teman sangat murah harganya sekitar enam sampai tujuh ribuan aja nah ini Kelly lemon shop ini beratnya sekitar 15 gram dan teman-teman bisa lihat ya yang belum pernah coba Kelly lemon shop ini ini mungil kecil ya namun ini manfaatnya bagus banget buat wajah oke nah karena ini sabun wajah Kelly lemon shop tentunya ini bahan dasarnya adalah lemon ya untuk lemon ini sendiri teman-teman sangat efektif dalam membantu mencerahkan kulit dan juga bisa membantu merontokkan masalah flek-flek membandel pada wajah kita oke sekarang di sini kita langsung racik aja ya teman-teman siapkan aja wadah di sini aku gunakan wadah kecil ini enggak terlalu kecil sih boleh ya boleh gunakan wadah apapun yang penting bersih nah teman-teman silahkan membuka dulu kemudian kita tuangkan kelly lemon shopnya pada wadah tersebut teman-teman bisa lihat ya kelly lemon shop ini untuk warnanya kuning ya teman-teman oke di sini kita gunakan kira-kira satu sendok teh ya oke tuh dan untuk aromanya ini seger ini segernya seger lemon ya teman-teman ini tuh pas kita oles nanti enak banget pas ke wajahnya nah jadi ini baru satu bahan adalah kelly lemon shop aku gunakan sekitar satu sendok teh oke untuk bahan yang kedua teman-teman silahkan gunakan di sini aku menggunakan yang namanya baking soda ya teman-teman atau soda kue nah untuk bahan ini teman-teman bisa juga membantu merontokkan masalah flek hitam di wajah kemudian bisa mencerahkan juga namun untuk pemakaiannya jangan terlalu berlebihan jadi secukupnya aja dan untuk teman-teman yang kulitnya sensitif sebaiknya sekian tes dulu karena mungkin penggunaan bahan ini tidak cocok untuk di semua jenis kulit ya Nah di sini aku gunakan kira-kira aja ya teman-teman jangan terlalu banyak seperlima sendok teh ya oke kemudian untuk bahan terakhir disini aku akan tambahkan dengan madu untuk madu pun ini juga bisa membantu mencerahkan kulit menemukan kulit kemudian juga bisa mengencangkan disini teman-teman bisa gunakan madunya secukupnya ini aja aku tuangkan kira-kira satu sendok teh ya Oke ini cukup jadi ini ketiga bahan yang bisa membantu merontokkan masalah flek-flek noda hitam kemudian bisa mencerahkan juga Oke setelah ini kita tinggal aduk-aduk dulu atau campurkan semua bahan hingga benar-benar tercampur rata oke di sini aduk dulu teman-teman oke teman-teman ini sabunnya sudah tercampur dan untuk wanginya ini seger karena dari kelinya teman-teman nah setelah ini teman-teman tinggal langsung gosokkan aja ke wajah dan pastikan wajah dibersihkan dulu kemudian basahi dulu ya wajah sedikit air kayak sebentar ya dan ini wajah aku sudah dibasahi air kemudian teman-teman silahkan gunakan sabun perontok flek hitam ini pada wajah teman-teman seperti ini gunakan aja secukupnya ya teman-teman kemudian kita tinggal gosokkan dan setelah dioleskan ini rasanya enak banget teman-teman lembut banget wanginya juga enak dan nantinya masalah-masalah komedo keangkat sel-sel kulit mati pun sama ya kemudian nanti wajah akan semakin lebih cerah dan untuk masalah flek hitam nanti sedikit-sedikit akan memudar oke ya jadi seperti ini aja penggunanya dan untuk sabun ini sendiri teman-teman harus dipijat-pijat ya sekitar satu menitan oke seperti ini aja nah kalau misalkan sudah ini teman-teman tinggal diamkan dulu sekitar 2-3 menitan nah kemudian setelahnya teman-teman bisa bersihkan dengan menggunakan air dingin ataupun boleh juga dengan menggunakan air hangat dan setelah itu teman-teman bisa lihat hasilnya dan hal pertama yang teman-teman rasakan adalah kulit akan semakin lebih bersih dan pastinya kulit menjadi lebih lembut nah apabila sabunnya ini sisa teman-teman silahkan masukkan pada wadah yang tertutup boleh gunakan botol ataupun wadah skincare seperti ini ataupun wadah tertutup apa-apa dan teman-teman bisa gunakan untuk keesokan harinya nah jadi itu teman-teman cara meracik sabun perontok klek hitam dan disini teman-teman bisa buat sendiri di rumah karena untuk bahan-bahannya sangat mudah ditemukan kemudian gampang banget cara penggunaannya untuk itu silahkan mencobanya dan teman-teman bisa buktikan hasilnya sendiri seperti apa oke jadi itu aja video kali ini semoga tipsnya bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channelnya dan yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai ketemu di video selanjutnya dan apabila teman-teman penyasaran tambahan ataupun pengen request silahkan tinggal komentar aja pada kolom komentar di bawah ini begitu aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh